Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya LG di channel yntkts kali ini gua mau ngasih tau ke kalian gimana caranya buat install TWRP di HP Redmi Note 10s untuk pembahannya sendiri kalian bisa cek di deskripsi buat link downloadnya nanti akan ada banyak file antara edbxe dan lain-lain di sini ada dua file boot sebenarnya yaitu boot img dan magic spazet img bedanya yang boot img itu masih original belum di routing dan yang magic spazet sudah di patch menggunakan magix Oke buat persiapan pertama kita masuk dulu ke mode fastboot buat yang belum tahu cara masuk ke mode fastboot adalah pertama matikan handphone seperti ini setelah benar-benar mati nanti tekan tombol power dan tombol volume bawah bareng-bareng dan teman-teman tahu kalau di sini nih agak lama ya masuk mode fastboot nya jadi enggak kayak Xiaomi Xiaomi lain ini sedikit lebih lama Oke kita langsung aja ini tombol power kemudian tombol volume bawah bareng-bareng 123 tahan sampai muncul mode Facebook logo Oke kayak gini langsung kita colokin aja ke laptop Oke kalau udah nanti ke langsung kita masuk ke laptopnya dan buka power shell caranya tekan shift plus mouse sebelah kanan nanti pilih open power shell from here atau cmd tergantung kalian kebiasaan pakai apa kayak gini udah Oke langsung aja kita boleh ketik boleh copy paste ya jadi copy paste karena beberapa keyboard di apa beberapa huruf di keyboard saya itu enggak berfungsi Oke pertama kita cek dulu koneksi antara handphone dan laptop apakah sudah baik menguntik Facebook device enter Oke sudah butuh serialnya artinya sudah konek kemudian langsung kita flash FM tanya komen seperti ini Facebook flash tersebutnya itu kita flash bootnya Hai kenapa Facebook flash boot karena not 10s ini enggak mendukung hal partisi recovery hai 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 takut sini paste kemudian enter nanti akan otomatis masuk ke mode orange shock ya atau TWRP tergantung teman-teman installnya yang versi mana Ayo tunggu aja Hai nah ini memang agak sedikit lama teman-temannya di mode orang-orang kini agak lama jadi ini bukan bootloop enggak usah khawatir bukan error Emang ini seperti ini lama Oh ya teman-teman eh dikit tadi saya lupa sedar record ini belum yang kirim file kalau misalkan belum nanti yang dikirim file itu ada yang penting sih dua sebenarnya pertama yang bootnya kemudian yang yang installernya yang pertama kita install dulu file bootnya kayak tekan tahan Open as flashable image boot 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 ta geser aja oke kalau udah langsung kita install aja file orang-orang box installernya ini tumpah sampai selesai selesai kita langsung reboot system nanti kita juga cek apakah TWRP atau orange fog ini sudah terinstall dengan sempurna udah nyala kita langsung matikan aja buat tes recovery nya sudah terinstall atau belum kalau udah teman-teman cara masuknya sama aja nanti kita tekan tombol power dan volume atas bareng-bareng mode saya itu sama kayak Xiaomi lain gitu volume atas sama power tahan oke ini juga akan lama ya proses booting ke orange fog nya akan lama jadi kita tunggu aja oke udah sukses terinstall jangan lupa di komen kalau ada pertanyaan di like dan subscribe like that see ya ok bang oke teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe selamat menikmati